Angrita, syarpa legendaris dari Nepal meninggal dunia di usianya yang ke-72 pada Senin 21 September lalu menurut penuturan keluarganya. Angrita menerita penyakit otak dan liver dalam waktu lama. Beliau meninggal di rumahnya di ibu kota Nepal, Kat Pandu, kata cucunya, Purba Sering kepada Reuters. Angrita adalah pria pertama yang mendaki ke Gunung Everest sebanyak 10 kali. Semua pendakian menuju puncak 8.850 meter dari gunung tertinggi di dunia antara tahun 1983 dan 1996 dilakukan olehnya tanpa menggunakan botol oksigen. Menurut laporan dari The Al Jazeera, Angrita termasuk di antara pemandu syarpa yang pertama menerima perhatian internasional atas prestasinya dan masuk ke dalam Guinness Book of World Records di tahun 2017. Ia juga berhasil mencapai puncak Everest pertamanya tanpa oksigen tambahan di tahun 1987. Pemerintah Nepal menganugerahinya dengan Gorkhada Shinbahu First Class dan The Three Shakti Pata First Class. Beliau dikenal oleh dunia sebagai Snow Leopard karena kemampuan mendakinya. Ang Sering Sherpa, mantan presiden dari Nepal Mountaineering Association berkata ia adalah seorang bintang pendaki dan kepergian yang merupakan kehilangan besar bagi negara dan persaudaraan pendaki. Tubuhnya akan disemayamkan di Sherpa Gomba atau Situ Suci di Kathmandu dan dikremasi pada Rabu 23 September, ujar Ang Sering. Banyak pendaki lain yang telah melampaui rekor Anrita, salah satunya Kamirita Sherpa yang telah mendaki Everest sebanyak 24 kali tapi kebanyakan dengan bantuan oksigen botolan. Kini sang legenda sudah beristirahat dengan tenang. Selamat jalan, wahai sang Snow Leopard. Terima kasih telah menonton!